Halo What's up kembali lagi bersama saya Raku Lovers disini saya lebih senang kita cerita-cerita sambil ngomong eh ngomong sambil ngobrol jadi tadi pagi-pagi udah nah ini kalian kalau punya kamera kita ngelanjutin yang semalam kalian wajib beli tas ini kenapa biar dari tas ini kan kita bisa tahu kita harus mempunyai safety gitu biar nggak nggak sasal simpan gitu ya kita taruh entah jatuh atau apa kita bisa simpan di sini oke biar lebih dekat langsung saja ini nih ini aduh gimana sih sini nih jadi disini ada tempat penyimpanan waterproof action camnya disini ini disini ada tripod Holdernya baut holder dan ada lagi baterai kalau baterai kan yang saya belum datang jadi saya pakai nih belum dipasang nah ini nih buat tripod dan di atas buat cash cash baterai apa colokan kabel colokan kabel terus ada anti-focus bisa disini bisa terikut juga sebenernya sih bisa kalau terikut gua kegedean jadi gua enggak menghasilkan sini yang intinya aja kan di kalian wajib punya tas ini wajib banget ini kita sebelumnya sambung makan setelah tadi disini tadi gua beli ini Aduh ini nih bro Hai cara secara bebek ini gua tambah dengan mana yang martabak telor sebenernya martabak telor-martabak teloran nggak papa untuk menghemat daya pembelian tadi mau kasih tau nya tas ya wajib inget saya terserah sih kalian kalau misalkan pengen awet untuk mempunyai kamera kalian harus punya tas sama Canon gue juga itu awet itu dari yang lama sampai dulu dulu waktu berikutnya itu awet sampai sekarang ini ya katanya sih bebek keprek-keprekan oke langsung sambil cerita-cerita waktu 2 jamannya SMP kalau kemarin kan bercerita SMP sekarang bagian SMP sampah dikaburin di atas bebeknya dan penting adalah ini ini menjadi kelompak tuh ada kriuk-kriuknya gitu siap men ini enak banget ya kita coba dulu soalnya di preksto gitu kita coba satu stop kita coba dulu kita cerita-cerita hmmm gila hmmm 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 udah enak banget ayo gue cerita gua dihujung SMP sampai satu ya oke lokasinya bantuan selakukan itu SMP dimana gua pertama kali ngerasain hmmm gilpas dari orang tua karena gua dari SMP juga gua itu udah tinggal sama nenek gua jadi jangan heran kalo gua pas udah gede gitu udah ini gua udah terbiasa ya udah dari orang tua ya kan waktu SMP itu yang paling berkesan itu dulu pertama kali gua masuk ke SMP itu gua waktu satu mengutang pertama kali pelajaran pertama itu kalo gak salah sejarah eh sejarah lagi IPS itu gua pernah dihukum hukum bending 300 kali pertama kalinya gua hukum bending 300 kali gila kaki gua berat meteran itu gara-gara apa ya mok gara-gara 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 apa gua menurut aja menurut temen gua gitu ini pas baru lagi masuk temen gua bilang minggit gua gak usah masuk gurunya gak pernah masuk kok ngasalan baru pertama kali masuk kan jadi dianggapnya bebas gitu kita lihat kita lihat acara olahraga kalo gak usah pertandingan anak SD tuh dan bodohnya gua gua malah ikut ikutan gitu gua gua apa ya gua malah ikutan lama dia gitu sama temen gua yaudahlah gua ikut lu lu kan masih jamannya pasar ya pasar gitu gua anak di desa gua di kota jadi gak ada mal dari pasar itu gua ke pasar ntar gua tunjukin pas gua pulang kampung menunjukin pasarnya seperti apa soalnya kan pasarnya besar banget dulu udah dulu gak seperti itu masarnya tapi udah lumayan itu pertama kali pas datang ke ruangan kelas gua udah lihat dari depan ada suara suara guru gua bilang anjir yang lalu ngakus loh gua 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 pikir gua usah maksud aja ya ngakon tapi kalo gua orangnya ditanggung jawab ga lari dari ditanggung jawab gua adepi gua jawa gua bisa hadepi yaudah sama kali gua yang cuma makan yang masuk ber ber apa ya 9 orang 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 masuk buka pintu udah pelan-pelan udah gua ngecapin salam Assalamualaikum pak yaudah masuk loh udah masuk buru itu langsung hilang kalian yang bersebunilan keluar tadi berdiri di depan yaudah gua berdiri di depan sampai pelajaran selesai udah sih pelajaran bentar lagi cuma berapa hal lagi ada setengah jam lagi sih pelajarannya yaudahlah oke dari situ terus guru gua bilang tanya kalian kalian itu kemana kemana saya jelasin alasannya kirain saya hari pertama bebas gimana gimana ya itu gua langsung eh apa gua langsung dikasih hukuman awalnya dikasih hukuman semen gua itu harus dibersihin dan biasanya itu gak pernah dibersihin sama sekali baru apa udah ketenteng kayaknya gua gak tau gua temen gua ngelut apa kenapa gak bending aja anjir disitu gua langsung don't anjir bending 300 kali pertama kali nah ini langsung 300 itu lutut kayak kagak berasa itu pertama kali gua disitu emang sih biasa-biasa aja tapi baru pertama kali gitu kan maka 300 sekaligus tanpa berhenti gitu sampe gua kemeteran itu ga cukup aku cabang-cabang gitu yang paling teringat gua dulu itu waktu SMP itu ada mata kuliah mata pelajaran matematika guru mata pelajaran matematika gua itu Dasmawati Sidebang makasih banget sama gua itu dia mengajarkan ya menjadi mental yang kuat dia kalo ada guru itu itu denger apa denger dia ada suara kaki dia soalnya kan suka pake sepatu apa ya kaya hati tinggi sih kayak gitu gua gak tau lah gua soal itu wah itu udah udah gitu banget kalo di guru pokoknya wah ekstri banget soalnya wah itu paling menurut gua kesan banget gua kalo ditanya bolos gua gak pernah bolos tenang-tenang-tenangnya gua gua gak pernah bolos cuma waktu hari pertama doang itu bukan gua karena gua gak tau gua gak tau diajakin nonton tapi balik lagi kalo sebenernya gua gak pernah bolos tenang-tenang kalau paling baju yang sering ini ya aduh supaya itulah masa-masa gua SMP gua pernah gak upacara ditendang ruleset tapi gua terima karena gua salah lakai jaman-jaman sekarang jaman sekarang kalo salah ya laporan mungkin malu aja gitu apalagi sekarang lagi tuming video keterasan kepada eh keterasan apa ngelunjak kepada guru banyak loh video pertebaran di sosial media video perempuan miris 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 ada pelajar ada pelajar ada pelajar gitu ngelunjak tuh jaman gua gak oh buku perasaan kekasih itu ini tahun 1999 itu pas jaman ini masih gue sejur ya sejurnya masih gue itu masih masih cek turulan belum masih semesta jadi kalian yang masih sekolah 1999 komentar kalau bentar gimana rasanya sekolah kelas tahun 1999 itu jaman jaman dimana seru lah smp SMP itu banyak banget lah, dari dua bolo, mecahin kaca sampe lah, soalnya kode itu, kalo gua nakal, gua nakal ga kaya dulu Gak enak, kalo kayak enak-enak, jangan parah kan, ngawal mah, ini gapunya, nah gua tau, yang malu itu orang itu aku udah kangen parah ya, kenapa wajar-wajar aja sih, gua wajar aja, sama si awi lah, nakat-nakat Kalau bisa nih anak gua ga boleh, ga nurun gitu Beg, kedua ya, ingat ketep cerita gua waktu jaman gua SMP, supaya next time gua bawa kau cerita, jaman gua SD Sampai jumpa